Besar ratusan santri Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kota Sukabumi, terancam tidak bisa mencoblos pada pemilihan umum 17 April 2019 mendatang pasalnya. Para santri tersebut tidak memiliki form A5, ditambah mereka tidak mendapatkan informasi terkait batas waktu pengurusan pindah lokasi memilih. Sedikitnya 500 santri yang belajar dan bermukim di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, terancam tidak bisa menyalurkan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Pasalnya mereka tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB KPU Kota Sukabumi. Selain itu para santri tersebut tidak memiliki form A5 atau pindah pilih TPS di sekitar Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kiai Haji Fajar Laksana mengatakan hingga kini para santri belum menempuh prosedur pindah lokasi menggunakan hak pilihnya 17 April mendatang. Padahal saat ini proses permintaan pindah memilih yang dilayani oleh KPU telah ditutup, sehingga kecil kemungkinan santri tersebut untuk bisa memilih. Karena ketika kami menanyakan salah satu santri kita yang sudah pulang, ternyata sudah tutup, tidak bisa mengambil form A untuk pindah. Kalau begitu kami jadi bingung, kami harus di mana. Sedangkan kami mendapatkan informasinya baru setelah kemudian tertutupnya ini. Sementara itu komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sukabumi Harlan Awaludin mengakui telah melakukan jemput bola terkait pindah pilih ke wilayah khusus, termasuk pondok pesantren Al-Fat. Apalagi pindah pilih tersebut sudah disosialisasikan KPU sejak 3 bulan terakhir. Nanti kita analisa dulu datanya seperti apa. Untuk hak tersebut kita masih mematukan terhadap undang-undang nomor 7, bahwa pelayanan pindah pindah pilih dilakukan hak. Jadi punya hak pasti ada peluang untuk hak pilih ya? Ya, kalau hak pilih sih sebetulnya masih bisa di tempat asal pun tidak ada yang dihilangkan. Hingga saat ini KPU Kota Sukabumi telah melakukan rapat pleno DPTB tahap 2 sebanyak 2.248 orang yang terdiri dari DPTB masuk sebanyak 1.164 orang, sedangkan DPTB keluar sebanyak 1.084. Budi Setiawan, Bandung TV